oke assalamualaikum ya kali ini gue akan coba menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh banyak calon driver nih diantaranya adalah nah yang pertama itu soal syarat kendaraan daftar gojek nah minimal motor itu keluaran tahun 2016 ya jadi kita hitung mundur 8 tahun dari tahun sekarang sekarang 2024 ya berarti hitung mundur 2016 oke jelas ya dan yang kedua kategori motor itu metik atau bebek dan bukan motor sport dan kemudian pajak tahunannya juga harus hidup itu wajib sudah ketentuannya dan kemudian motor standar pabrikan bukan modifan yang aneh-aneh ya kan sebagai contoh nih kayak motor pakai kenalpot blong yang kayak gitu suaranya gelegar dan gak nyaman karena disini terkait dengan kenyamanan si customer ya jadi harus standar gitu selanjutnya soal domisili nah disini KTP itu wajib asli sesuai domisili beda domisili gak bisa ya gak bisa diproses tentunya misalkan mau daftar nih driver Jakarta nih harus pakai KTP Jakarta juga ya kan bukan KTP Bandung nah itu gojek reguler sekarang itu gak bisa pakai surat domisili lagi nih kalau aplikasi driver lain ya mungkin bisa gitu kayak mungkin lalamuf segala macam itu mungkin bisa tapi kalau gojek gak bisa kemudian waktu mendaftar dan sistem rekrutmen driver nah yang pertama adalah daftar online terlebih dahulu caranya gimana bang nah caranya adalah install aplikasi go partner di playstore dan kemudian isi semua formulirnya lengkapi jika ada pengisian SKCK itu kalau kalian memang punya SKCK aktif isi aja sekalian tapi kalau gak ada ya dilewatin aja di skip aja gak masalah nanti SKCK itu bisa nyusul ya ketika sudah dapat undangan via WhatsApp nah dan kemudian kapan dan dimana pendaftarannya bang ini sering banget juga untuk sistem rekrutmen driver ini sifatnya gak menentu jadi gak bisa kita pastikan karena pihak gojek juga menyesuaikan kebutuhan driver tiap-tiap daerah masing-masing jadi alurnya itu kita daftar online dulu di aplikasi go partner dan kemudian dan selanjutnya tinggal nunggu panggilan via undangan biasanya itu pakai WhatsApp kalau dulu itu 2016 saya itu dapatnya via SMS tapi sekarang WhatsApp ya oke demikian aja info kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang mau daftar jadi driver gojek jika ada pertanyaan lain kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya salam satu asfal bye